Halo, jumpa lagi di channel News & Tips. Kali ini kita melihat perkembangan renovasi terkini. Stadion Dipta Gianyar Bali menjelang Piala Dunia U20. Kita mau wancari Pak Ade Budi Yoga Achyuta, Direksi Lapangan Paket Kegiatan Renovasi Venue Utama dan Lapangan Latihan Piala Dunia U20 di Provinsi Bali. Mari kita temui beliau. Secara umum sebenarnya dari konstruksi yang kita lakukan di sini adalah melakukan perbaikan atau renovasi terhadap Stadion Bipa terhadap pemenuhan standar dari minimum requirement dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang dimana disesuaikan dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Bipa. Ada pun beberapa item pekerjaan yang kita laksanakan di sini secara umum, yaitu ada item FOP, yaitu field of play, yang itu untuk standarisasi dalam lapangan. Selanjutnya itu di bagian tribun. Kita menggunakan standarasi pekerjaan tribun dan melakukan renovasi terhadap tribun existing yang ada. Selanjutnya secara umum yaitu terkait dengan pengadaan kursi sesuai dengan minimum requirement untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20. Kemudian yaitu penggantian scoring board yang menjadi item utama. Selanjutnya itu ada pun item utama lainnya itu adalah pengadaan lampu, di mana lampu yang digunakan di sini juga untuk pemenuhan standar Piala Dunia U20 dengan luminasi yang telah ditetapkan itu untuk lapangan venue utama di sini adalah 2.400 lux. Secara umum untuk perubahan desain konstruksi, terutama konstruksi yang di sini berubah di untuk pada bagian tribun barat, di mana di sini dilakukan penyesuaian konstruksi untuk adanya beberapa penambahan ruang, seperti untuk ruang VIP, press media, corporate box, royal box, di mana juga kita sedang dipelani menambah salah satu adanya pengadaan lift yang pernah di tribun barat. Selanjutnya konstruksi lainnya tidak jauh berubah untuk tribun lainnya. Yang kita laksanakan adalah perapian dan pengembalian atau elevasi pada tribun lainnya, sehingga nantinya tidak ada genangan untuk secara keseluruhan di tribun penonton. Sesuai dengan kontrak yang kami laksanakan di Semana, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam konstruksi saat ini tidak adanya pekerjaan penambahan full atap adalah artian di sini tidak ada penambahan full atap, semelainkan pekerjaan kita lebih banyak untuk di pekerjaan interior serta di pekerjaan lapangannya. Sebenarnya kalau elevasinya sama Pak, di sini kita elevasinya sudah sama, kita nanti elevasi ulang itu dalam artian kita menentukan kan kemarin dari assistingnya mungkin dari tribun tersebut, betonnya atau lapisannya belum begitu bagus teksturnya, di sini kita lakukan perapihan, mungkin nanti kita bisa sampaikan detail-detail tentang beberapa lapisan yang ada di masing-masing tribun. Kalau dari struktur SCC-nya kan sebenarnya sudah sama, tinggal finishingnya yang kemarin kurang tinggi, dalam artian tidak ada penambahan atau pengurangan dari struktur tribun itu sendiri. Dikupas dan di-waterproofing ulang untuk kerjaan tribun. Iya, lebih bukan kalau waterproofing itu lebih baik, dia lebih insan untuk anti, supaya tidak meremesh air ke bawah tribun. Untuk tempat duduk, bisa dijelaskan di sini secara umum, kita pengadaan tempat duduk itu berada di sebagian besar, di tribun barat atau di tribun PEPI, dengan kurang lebih jumlahnya adalah 5.000 tempat duduk single seat, dimana sudah sesuai dengan apa yang di-standarkan oleh kemarin, standar oleh VIVA. 5.000 single seat itu kurang lebih itu seperti yang saya katakan tadi, ada di tribun barat. Untuk selain dalam 5.000 tersebut juga termasuk beberapa kursi di VIVABLE, kursi di VIVABLE yaitu disediakan untuk pendamping di VIVABLE sebanyak 36 seat pada tribun selatan. Untuk sampai dengan ini, progres per sampai dengan minggu ke-14, yaitu 19-25 Februari. Progresnya untuk dalam ini karena kontraknya menjadi satu dengan lapangan latihan lainnya, untuk secara keseluruhan progresnya adalah 35,828 persen. Demikian perkembangan terkini renovasi Stadion Dipta. Nantikan perkembangan lainnya terkait Stadion Dipta di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!